Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kawan-kawan dan para sahabat semua kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi nah di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan coklit daftar pemilih namun sebelum ke pembahasannya seperti biasa untuk teman-teman untuk kawan-kawan dan para sahabat semua silakan yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Terima kasih untuk yang sudah subscribe baik langsung saja kita ke pembahasannya disini di poin B pelaksanaan coklit daftar pemilih satu pelaksanaan coklit oleh pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut A berkoordinasi dengan PPS dan RT atau RW atau nama lain terkait satu pelaksanaan coklit dua menentukan potensial alamat lokasi TPS B pada hari pertama kegiatan coklit mendatangi rumah pengurus RT atau RW atau nama lain untuk memeriksa data pemilih dalam formulir model A daftar pemilih dengan tujuan sebagai berikut satu memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan coklit dua mensosialisasikan kegiatan coklit kepada warga di lingkungan RT atau RW atau nama lainnya tiga memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja pantarlih 2 dalam melakukan kegiatan coklit pantarlih memedomani hal-hal sebagai berikut A tata cara pelaksanaan coklit meliputi 1 selalu memakai tanda pengenal pantarlih 2 menyapa pemilih dengan ramah dan santun 3 memperkenalkan identitas pantarlih 4 meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklit 5 membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir model A daftar pemilih 6 meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTPL atau kartu keluarga sebagaimana dimaksud angka 5 dan 7 jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTPL nya maka pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk pengingatkan pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT b. petunjuk pengisian kertas kerja pantarlih dalam pelaksanaan coklit meliputi 1. formulir model A daftar pemilih dengan ketentuan sebagai berikut A. beri tanda centang dalam kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai B. dalam hal terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap maka pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTPL atau kartu keluarga pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan C. dalam hal ditemukan data pemilih yang tidak sesuai, pantarlih melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut D. dalam hal pemilih menyandang disabilitas maka pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas dengan pedoman sebagai berikut 1. disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain karena 2. amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia atau kelumpuhan anggota gerak, serebral palsi atau gangguan pada otot gerak, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil 2. disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi fikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata 3. disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain 4. psikosocial, diantaranya meliputi 5. psikosocial, bipolar, depresi, ansieti, gangguan kepribadian, dan 6. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya 6. autis dan hiperaktif 4. disabilitas sensorik bicara, yaitu tidak bisa bicara atau bisu 5. disabilitas sensorik rungu, yaitu tidak bisa mendengar atau tuli 6. disabilitas sensorik netra, yaitu tidak bisa melihat atau buta 6. e. mencatat status kepemilikan KTPL pada kolom status KTPL dengan pedoman sebagai berikut 1. s. berarti sudah memiliki KTPL dan 2. b. berarti belum memiliki KTPL F. coret data pemilih dengan cara memberi garis horizontal pada baris yang tidak memenuhi syarat untuk isian pada kolom keterangan formulir model A daftar pemilih dengan pedoman sebagai berikut 1. angka 1 meninggal jika anggota keluarga dapat menunjukkan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah atau nama lainnya 2. angka 2 atau ganda jika pantarli menemukan pemilih dengan identitas yang sama terdaftar lebih dari 1 kali di lingkup kerja pantarli 3. angka 3 yaitu di bawah umur yaitu jika pantarli menemukan pemilih yang berusia di bawah umur atau usia 17 tahun dan belum kawin berdasarkan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga 4. angka 4 yaitu pindah domisili jika pantarli mendapatkan informasi berdasarkan KTPL pemilih yang tidak lagi sesuai dengan alamat lingkup kerjanya 5. angka 6 atau TNI jika pantarli mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi prajurit TNI dengan menunjukkan bukti kartu tanda prajurit TNI yang aktif 6. angka 7 yaitu Polri jika pantarli mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi anggota Polri dengan menunjukkan bukti kartu tanda anggota Polri yang aktif dan 7. angka 8 atau salah penempatan TPS jika pantarli mendapatkan informasi pemilih yang beralamat KTPL di luar wilayah kerja pantarli serta pantarli tidak melakukan pendataan untuk kategori angka 5 yaitu pemilih tidak dikenal mungkin itu saja untuk video saya kali ini terima kasih untuk yang sudah menonton video ini hanya sebagai bahan sharing bahan untuk belajar bersama bila mana ada kekurangan atau ada koreksi boleh teman-teman, kawan-kawan dan para sahabat semua koreksi di kolom komentar itu saja terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih